Intro Anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono ditemui saya rapat dengan pendapat umum atau RDBU Komisi 6 dengan Ketua Asosiasi Gula Indonesia dan Ketua Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia baru-baru ini mengatakan pemerintah tidak melakukan perlindungan terhadap industri peralatan listrik sehingga mengakibatkan seluruh pasokan untuk kebutuhan infrastruktur listrik mengandalkan dari impor pemerintah seharusnya memperhatikan permasalahan ini mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat luas adanya tarif listrik yang murah akan membuat sektor industri meningkatkan daya saing dengan produk asing industri peralatan listrik yang ada di Indonesia itu tidak bisa melepkan, melaboratorium di PLN dengan standarisasi PLN kalau tidak digunakan oleh PLN padahal ini yang digunakan oleh swasta juga banyak yang nantinya toh listrik itu juga akan digunakan oleh PLN walaupun pembangunannya dilakukan oleh swasta ini yang dibinta oleh mereka Sementara itu, Anggota Komisi 6 DPR RI Martri Agung mengatakan permasalahan listrik sangat menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir ditegaskan oleh Martri Agung belum berjalannya industri peralatan kelistrikan menjadikan seluruh kebutuhan infrastruktur listrik dipasok dari impor sehingga mengakibatkan biaya listrik bagi rakyat semakin mahal kan PLN sendiri yang sebagai pengguna terbesar dari industri terkait dengan kelistrikan ini banyak hal dia lebih senang melakukan importasi daripada menggunakan produksi dalam negeri termasuk juga tadi yang dilaporkan juga AP2 padahal jelas-jelas produk yang sama di dalam negeri itu ada Zikri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!